kenapa saya mengikuti pencah silat tidak pernah mengajarkan hal-hal yang jelek ada yang mengajarkan hal jelek yaitu adalah Assalamualaikum Wr Wb salam sejati sengenem dan salam pencah silat oke tulur pencah silat semuanya bagaimana kabar kalian semoga sehat selalu dilancarkan segala urusannya dilancarkan riskinya dan semoga kita yang sekarang lagi ada kesusahan ada yang lagi sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah amin amin sebelum saya lanjutkan video ini sebelum saya lanjutkan apa yang akan saya ceritakan pada segmen ini jangan lupa kalian subscribe channel ini jangan lupa kalian share dan jangan lupa kalian komen ya agar kenapa agar saya akan semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru dari channel Abai CS jadi kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang kenapa saya mengikuti pencah silat ya jadi disini saya akan share cerita-cerita saya atau pengalaman-pengalaman saya di channel Abai CS jadi saya dulu ketika kecil memiliki cita-cita menjadi seorang pendekar karena pikiran saya seorang pendekar itu adalah ya benar-benar pendekar yang sudah memiliki kemampuan yang lebih dalam hal bela diri bisa mengalahkan lawan dengan dengan mudah ketika saya usia SD atau SMP kadang-kadang saya itu sering melihat video-video silat atau film video aksi di channel televisi waktu itu di TV ya teman-teman saya suka film-film aksi itu saya suka kemudian seperti halnya tinju boxing dan lain sebagainya MMA saya suka ya dan kalau tidak salah pada saat itu yang sering saya lihat itu adalah Jackie Chan sama Bruce Lee pasti teman-teman juga tahu ya tentang Jackie Chan atau Bruce Lee oke kemudian saya di SMA kelas 2 ya saya itu diajak oleh salah satu teman saya Mas Yusuf kebetulan Mas Yusuf yang pertama kali ngajak saya untuk latihan silat tapi Mas Yusuf bilangnya ke saya itu olahraga di hari minggu pagi latihan silatnya sebelum saya ikut Mas Yusuf sama Mas Yusuf disuruh disuruh izin kepada orang tua bahwasannya untuk ikut teman saya ini untuk olahraga setiap hari minggu rutin katanya oke akhirnya saya izin nih pak bu saya izin saya izin mengikuti olahraga kata teman saya oke setiap hari minggu rutin latihannya oh iya latihannya dimana disana oke gak apa-apa leh yang penting badanmu sehat siap akhirnya saya ikutlah disuatu tempat ternyata disuatu tempat itu bukan tempat untuk ya bukan ya tempat olahraga sih ya emang izinnya bilangnya juga teman saya ini bilangnya saya diajak untuk olahraga ternyata disana banyak orang atau yang sebaya dia juga ada dia menggunakan baju hitam-hitam wah dari situ saya juga berpikir wah jangan-jangan ini silat nih wah ini gue banget semoga dari sini gue bisa menjadi ya gue banget semoga saya dari sini saya bisa menjadi pas silat atau bisa menjadi pendekar yang sebenarnya wah karena apa lor ekspektasi saya atau yang di pikiran saya yang di pikiran saya ikut silat memiliki silat menjadi pendekar kemudian bisa mengalahkan semua orang semua lawan dengan dengan mudahnya nah itu pikiran saya dulu ternyata pikiran saya itu sangat sempit ternyata ketika mengikuti latihan silat untuk bisa melakukan gerakan-gerakan yang lincah gerakan-gerakan kuncian ya tendangan pukulan bantingan dan lain sebagainya itu ternyata butuh proses wah dari situ ya setelah latihan kemudian ditanya oleh mas pelatih kebetulan mas pelatih saya itu pada saat itu adalah mas fatur dilatih oleh mas fatur dan ditanya kenapa ikut silat saya bilang saya diajak teman saya diajak teman disuruh ikut untuk olahraga biar sehat badannya setelah ikut ternyata silat terus ditanya lagi kenapa gak mau ikut silat mau mas saya pengen jadi pendekar saya pengen menjatuhkan saya ingin mengalahkan semua lawan akhirnya mas pelatih saya itu senyum-senyum ketawa-ketawa akhirnya udah lah gak dibahas sampai naik sabuk naik sabuk naik sabuk itu wah bahagia banget jujur ya memang ketika kita menerima sabuk sabuk di atas saya pribadi itu sombong itu ada pada saat itu karena mungkin karena awal-awalnya mengenakan sabuk atau mendapatkan sabuk wah dari situ pasti tambah semangat latihannya ternyata sampai sekarang ini ya singkat cerita tujuan yang saya inginkan bisa mengalahkan semua orang atau semua lawan ternyata salah lor ya tujuan kita untuk mengikuti silat pasti berbeda-beda tapi yang didapat kebanyakan pasti sama kebanyakan ya mohon maaf jadi saya gak bilang semuanya enggak pasti berbeda-beda tapi pasti ada yang sama saya bilang kebanyakan sama karena mungkin sama juga pengalaman saya dan yang saya dapat dari silat yang saya dapat dari silat itu yang pertama yaitu adalah kesabaran atau mengontrol emosi seorang pesilat kalau masih belum bisa mengontrol emosi wah percuma ya kalau pesilat yang pemula maksudnya yang baru ikut ya pastinya dia masih menggebu-gebu rasa semangatnya setelah mengikuti latihan mendapatkan sabuk dan itu tidak diimbangi dengan emosi yang bagus yang mengontrol emosi yang bagus kesabarannya keilmuannya ya keilmuwan keorganisasian silatnya dan juga ya gerakan-gerakan silatnya lah dan juga pendewasaan kerohanian yang didapat oleh saya itu yang paling ngena itu adalah kesabaran pendewasaan ya tata kerama juga jadi sebenarnya silat menurut saya itu banyak pelajarannya ya jadi buat kalian para pesilat saya minta tolong karena diajaran seluruh pesilat itu pasti mengajarkan hal-hal yang baik tidak pernah mengajarkan hal-hal yang jelek ada yang mengajarkan hal jelek yaitu adalah oknum saja ya jadi itu tadi cerita saya saya ikut silat karena saya diajak saya ikut silat latihan satu kali dan sampai sekarang bertahan memang masalah itu banyak di setiap organisasi silat organisasi apapun pergumpulan apapun masalah itu pasti ada tinggal bagaimana cara kita menghadapinya kalau kita menghadapinya dengan emosi lur ya kalau menghadapinya menggunakan emosi yo kelar bos akhirnya gak gak ada benernya orang yang paling merasa benar pasti diri kita sendiri gitu ya jadi ini apa ya ini bukan bukan nasihat ya ini hanya yang ingin saya omongin aja ya oleh kalian menurut kalian ini omongan saya ada benernya silahkan like silahkan komen kemudian lor untuk para oknum juga saya minta jangan kalian membawa masalah pribadi kalian ke membawa nama organisasi ya soalnya sering yang saya dapat kabar dapat berita saya lihat di berita-berita televisi dan lain sebagainya awalnya masalah pribadi menurut saya masalah pribadi tapi disangkut pautkan dengan keorganisasian itu yang salah oke lor mungkin itu ajalah sedikit cerita dari saya mungkin next cerita akan saya ceritakan apa di video saya yang berikutnya langsung aja coba kalian komen ya kalian mau tanya apa saja tentang pengalaman saya silahkan komen di bawah atau kalian mau tanya-tanya apa saya bantu jawab semampu saya itu ya lor ya terima kasih dari saya bainer roh mansa dari channel abay cs96 salam sejati songoneng dan salam penca silat selamat Terima kasih.